Syao Dalam hati rindaku Menghidaskan kekuasaan Sehubung surga Sujungan yang baru Ku tersungguh tanpa selalu Ku dapat lakukan Dalam hati rindaku Menghidaskan kekuasaan Sehubung surga Sujungan yang baru Ku tersungguh tanpa selalu Ku tersungguh tanpa selalu Ku tersungguh tanpa selalu Ku tersungguh tanpa selalu Terima kasih. 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 Tuhan Yesus. Terima kasih. yang tidak ada cahaya sedikit pun, yang tidak ada cahaya yang bisa kita lihat tapi ketika adik-adik menghidupkan sebuah cahaya baik itu melalui dari senter HP atau melalui sebuah lilin bahkan pakai sebuah bola lampu pasti yang namanya kegelapan itu sudah tidak akan ada lagi karena tertutupi yang namanya dengan kegelapan yang berarti adik-adik kenapa kita harus bisa menjadi terang yang berpisah dari kegelapan karena kita tahu adik-adik dunia ini semakin jahat kita tahu dunia ini yang namanya sudah sangat bobrok yang namanya dari moral, dari segi tingkal aku, dari segi imannya kemerosotannya jauh bobrok sehingga kehidupan di dunia ini sangat jauh berbeda dari yang sesuai dengan firman Tuhan inginkan buat kehidupan kita nah adik-adik jadi karena itu kita yang sudah dibenarkan kita sudah yang percaya kepada Tuhan Yesus harus berbeda dengan yang namanya kegelapan sehingga di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat ke 14 tadi mengatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya jadi kita yang namanya sama dengan kegelapan itu tidak boleh seimbang kenapa? karena kita harus jauh di atas rata-rata nah seperti contoh yang Kerek bilang tadi ketika satu ruangan yang tidak ada cahaya tapi ketika ada cahaya di dalamnya kegelapan itu akan hilang begitu juga dengan kehidupan kita kita tidak boleh yang namanya berjalan sesuai dengan atau seimbang atau seirama dengan kegelapan dengan kejahatan, dengan dosa itu tidak baik tapi kita harus hidup kita jauh di atas rata-rata hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan hidup kita jauh lebih di atas daripada yang namanya dosa sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain dapat menerangi bagi orang lain terus dalam pembacaan firman Tuhan ini sudah jelas yang mengingatkan kita supaya kita tidak bersatu yang namanya dengan kegelapan dan dengan dosa terus karena kita sudah menjadi terang karena dibenarkan oleh Kristus Yesus sehingga hidup kita bukanlah hidup kita sekarang lagi tapi terang Kristus yang ada dalam hidup kita sehingga kita dapat memberikan terang itu bagi orang lain kenapa terang itu harus berpisah dengan kegelapan karena yang pertama supaya bisa memberi pengaruh kepada orang lain adik-adik amin kenapa kita harus berpisah yang namanya dari kegelapan dari dosa, dari kejahatan supaya kita memberi pengaruh suatu dampak yang baik yang positif yang dapat yang namanya memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang jahat nanti kalau adik-adik baca dalam Matius pasal 5 yang ke-14 disitu dikatakan bahwa terang itu tidak bisa tersembunyi mau disembunyikan dimanapun terang itu akan tetap kelihatan begitu juga dengan adik-adik kelas tunas remaja dan kelas pelajar dimanapun adik-adik berada baik itu di keluarga baik itu di sekolah baik itu di lingkungan masyarakat ketika adik-adik dapat menjadi terang Kristus adik-adik tidak akan bisa tersembunyi adik-adik akan kelihatan dan orang lain dapat menerima berkat dan adik-adik tahu bahwa orang lain dapat melihat oh ternyata orang yang percaya Yesus itu sangat-sangat luar biasa jadi begitu juga sehingga nama Tuhan dipuji nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan ditinggikan yang terakhir kenapa? supaya terang itu berbeda dengan kegelapan karena untuk membuat diri kita atau hidup kita bukan menjadi hidup yang sembarangan amin jadi untuk membuat kehidupan adik-adik kelas tunas remaja dan kelas pelajar dan kita semua supaya bukan menjadi hidup yang sembarangan tapi hidup yang memang benar-benar berdasarkan yang namanya kebenaran firman Tuhan karena di dalam 2 Korintus tadi yang pasal 6 ayat ke 14 yang sudah kita bacakan tadi bahwa kita tidak boleh seimbang berarti hidup kita tidak boleh yang namanya sembarangan tapi Kristus terang yang ada dalam diri kita sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah roh yang dimana buah-buah roh kita dapat kita bagikan kepada orang lain amin jadi demikian firman Tuhan kita pada hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Masa mengucapkan kepada Bapak kami 1, 2, 3 Bapak kami yang disuruhkan kuduskanlah nama-mu dan nama-nama perasaanku jadilah tentanku dibunyi seperti disuruhkan jika dapat kita ada hari ini mengatakan kami yang secukupnya dan mengatakan kami yang kesalahan kami seperti kami juga mengatakan kesalahan kami seperti kami juga mengatakan kesalahan pada kami dan jangan lupa kami terlalu penjualan untuk dilepaskan dari banyak yang jahat karena kawan-kawan dunia, perjalanan, puasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya Baik adik-adik kelas dunas remaja dan kelas pelajar ibadah kita pada hari ini sudah selesai kita akan bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan yang disuruh berkati kita semua Haleluya terima kasih telah menonton!